Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Selamat pagi bagi kita semua Kami percaya kita sehat-sehat Juga di dalam sukacita Menyambut hari ini yang kita yakini Penuh dengan berkat Tuhan Ibu bapak saudara-saudaraku Mari Kita lanjutkan hari ini Dengan keyakinan dan semangat Terlebih karena bekal firman Tuhan yang kita terima Mari kita beribadah Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 10 Ayat 1 dan 2 Pujilah Tuhan Sang Raja Pujilah Tuhan Sang Raja yang mahamu liat Setelah Tuhan yang mahamu liat Setelah hati yang jiaku Pujilah dia Tuhan, Tuhan yang mahamu liat Pujilah Tuhan sekalang kuasa padanya Sayap kasih maya aman mendukung anaknya Tidaklah berfi yang ku padamu tinggi Tidaklah itu kau rasa Namai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Kabar baik dari firman Tuhan pada hari ini 19 September Masmur 22 ayat 23 Aku akan memasurkan namamu kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah Saya beri judul Supaya lebih banyak lagi merasakan berkat Lewat pujianmu Saudaraku dalam hidup ini Salah satu yang sering kali kita hadapi adalah Ketidaksabaran Menantikan waktu Allah Kita mungkin sudah sangat lama Mendoakan satu pokok pergumulan Dan kita belum mendapatkan jawabannya Bahkan justru sebaliknya Yang datang Dimana berbagai persoalan Baru menimpaki kehidupan kita Lalu bagaimana sikap kita selanjutnya Apakah kita akan berhenti berdoa kepada Tuhan Serta mengalihkan harapan kita Menjadi kepada ilah-ilah dan kuasa-kuasa lain di dunia ini Saudaraku firman Tuhan hari ini Dalam masmur 22 ini Memberikan bekal yang sangat penting kepada kita Bahwa pencobaan penderitaan dalam hidup Tidak akan menghalangi kita Untuk terus berharap kepada Tuhan Daud banyak mengalami penderitaan Bahkan ia sendiri mengira Tuhan sudah meninggalkannya Serta melupakannya Namun seberat apapun penderitaannya Tidaklah membuat Daud menjauh dari hadirat Tuhan Daud tetap teguh Untuk berharap hanya kepada Tuhan Allah Yang diimaninya sebagai juru selamatnya Bukan saja berharap Namun pada saat yang sama Daud juga mampu memuji dan memuliakan Tuhan Seperti dalam nas kita hari ini Mengapa Daud sanggup melakukannya? Sebab Daud tidak hanya melihat dan terpaku pada penderitaannya Tetapi ia berangkat dari kebaikan-kebaikan Tuhan selama ini dalam hidupnya Sehingga sama seperti Ayub Yang berkata bahwa kita bukan saja hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan Tetapi juga harus mampu menerima apa yang pahit dalam hidup ini Itulah salah satu ciri dari iman yang hidup dan bertumbuh Dalam diri seorang yang percaya Mendekat kepada Tuhan bukan saja Hendak menikmati hidup Tetapi mampu bersaksi di tengah-tengah kesulitan Sekalipun Kesaksian Daud disini bukan saja hanya manis untuk didengar oleh Tuhan Allah saja Tetapi juga kesaksian Daud adalah menjadi kesaksian yang hidup yang dapat Mengarahkan lebih banyak lagi orang untuk percaya dan berharap kepada kasih setia Tuhan dalam kehidupannya Kesaksian itu dimulai dari lingkungan yang terdekat Yakni saudara-saudara atau keluarga kita Dan selanjutnya berkembang kepada lingkungan yang lebih besar Yakni jemaah Tuhan Marilah kita belajar dari Daud Untuk memuji Tuhan dan membawa keluarga kita memuji Tuhan Allah Betapa indah saudaraku Bila lebih banyak lagi orang yang merasakan berkat karena kesaksian pujianmu Karena janganlah dalam hidup ini hanya memandang kepada masalah dan selalu mengeluh Belajarlah memandang kepada Allah yang mengasihi dan yang peduli kepada kita Ia mengerti kesusahan kita dan mau mendengar seruan kita Salam sehat bagi kita Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu Amin Marilah kita berdoa Allah Bapak yang di surga Maha baik, maha pengasih Engkau ya Tuhan Yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup Engkau yang mengaruniakan kehidupan kepada kami Memeliharanya Waktu demi waktu Sampai dengan saat ini kami boleh ada Semata-mata adalah karena anugerah Tuhan dalam hidup kami Kami bersyukur untuk pemberitaan firmanmu yang mengingatkan kami sebagai anak-anakmu Untuk bersaksi melalui lagu puji-pujian kami untuk memasyurkan namamu Sama seperti hambamu Daud yang telah merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya Demikian kami sebagai anak-anakmu telah memperoleh anugerah Allah kehidupan baru Serta juga memperoleh jaminan akan kehidupan surgawi Terima kasih ya Tuhan Biarlah juga sepanjang hari ini Kami pakai, kami pergunakan Untuk bersaksi Baik melalui pekerjaan, usaha kami Atau juga ketika kami berinteraksi dengan sesama kami Kiranya roh kudusmu menolong kami Kami berdoa untuk warga jemaatmu dalam kehidupan pribadi-pribadi Kehidupan keluarga Atau juga ya Tuhan Untuk anak-anak mereka Kiranya damai sejahtera dan kebahagiaan mereka peroleh dalam hidupnya Kami berdoa ya Tuhan Allah untuk warga jemaatmu yang sakit Tak putus-putusnya kami bermohon belas kasihanmu Engkau lah yang menyembuhkan mereka Menjama tubuh mereka, mengangkat penyakitnya Sehingga mereka lekas sembuh dan sehat Untuk berkumpul bersuka cita bersama keluarga Juga di tengah-tengah gerejamu Para orang tua kami, para lansia Untuk para nababalu Untuk anak-anak yatim piatu Bela dan lindungilah mereka Pelihara kehidupan mereka Dimuliakanlah engkau kekal selamanya Sempurna kelah permohonan kami Karena Kristus Yang telah mengajar kami berdoa Kita bersama-sama memohonkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertaimu Amin 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 Salam sehat bagi kita Horas Terima kasih